Dan pemirsa kini kita akan bergabung dengan reporter Stefani Patricia yang berada di kawasan Brebes, Jawa Tengah untuk mengetahui suasana arus balik di sana. Selamat siang Stefani, ada informasi apa terkait arus balik di sana saat ini? Stefani. Dan juga pemirsa, siang ini arus selalu lintas di Simpang, Brebes, terpantau masih ramai lancar di kedua arahnya. Memang untuk puncak arus balik di Brebes ini diprediksi sudah terjadi pada hari Jumat kemarin. Dan sejak Jumat kemarin hingga hari ini sudah berangsur-angsur terjadi penurunan volume kendaraan. Pada hari Jumat lalu tercatat ada kurang lebih 40 ribu kendaraan yang meninggalkan area Jawa Tengah melalui Tol Brebes Timur dan Tol Kaligangsa. Jumlah ini mulai mengalami penurunan kemarin pada hari Sabtu, di mana pada hari Sabtu kemarin ada kurang lebih 35 ribu kendaraan yang meninggalkan Jawa Tengah melalui Tol Brebes Timur dan Kaligangsa. Jumlah ini diprediksi akan kembali mengalami penurunan pada hari ini. Sementara itu untuk sejauh ini data yang kami peroleh, dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 pagi tadi ada kurang lebih 2.600 kendaraan yang masuk melalui Tol Brebes Timur. Jumlah ini sangat berbeda jika kita melihat di Tol Kaligangsa, di mana di jam yang sama dari pukul 5 hingga pukul 9 sudah ada kurang lebih 4.100 kendaraan. Artinya ini hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan kendaraan yang masuk melalui pintu Tol Brebes Timur. Ya, Fani dan pemirsa memang tahun ini sebagian besar pemudik dari area Jawa Timur maupun Jawa Tengah lebih memilih untuk masuk atau menggunakan jalur Tol Darurat Geringsing-Kaligangsa karena waktu tempuhnya yang lebih cepat walaupun jalur Tol Darurat ini belum selesai 100% dan masih minim rambu-rambu jalan maupun juga jalannya juga masih bergelombang. Ya, dan sebagai dampaknya arus balik di Simpang Brebes dan Tol Brebes Timur pun tahun ini terpantau cukup kondusif. Bahkan pada saat arus balik, puncak arus balik pada hari Jumat lalu pun terpantau kepadatan masih cukup normal dan masih dapat diatasi dalam beberapa jam saja. Tidak terjadi penumpukan kendaraan ataupun kemacetan yang cukup parah selama arus balik di Brebes Timur ini. Ya, Fani kembali kepada Anda di studio. Ya, ada penurunan volume kendaraan yang melintas hari ini dengan beberapa hari kemarin termasuk hari Sabtu kemarin. Itu kalau begitu bisa kita simpulkan bahwa hari ini bukanlah puncak arus balik untuk di kawasan Brebes Timur. Terima kasih Stephanie Patricia untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali Stephanie Patricia melaporkan langsung dari kawasan Brebes Timur di Jawa Tengah.